Masih yokono didol goblok. Saya sangat hormat sama mendagang kaki lima. Di balik teguran Prabowo ke Gus Miftah, kisah Pak Sunhaji penjual esteh yang viral. Baru-baru ini, sebuah momen di pengajian menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Gus Miftah, sosok pendakwah terkenal, tak sengaja menciptakan kontroversi saat bercanda dengan Pak Sunhaji, penjual esteh. Candaan yang menyelipkan kata goblok ini muncul saat Gus Miftah menyinggung soal esteh Pak Sunhaji, yang belum laku dengan berkata, jual dulu kalau nggak laku, ya sudah, takdir. Yang berujung pada komentar bernada merendahkan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar sebagai lelucon biasa. Namun, bagi mereka yang menyaksikan langsung, ucapan itu seperti duri yang menyayat hati, terlebih saat ditujukan kepada seseorang yang sedang berjuang mencari nafkah dengan cara halal. Video ini pun memicu gelombang reaksi netizen yang menilai bahwa seorang tokoh agama seharusnya memberikan teladan positif, bukan sebaliknya. Kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianud, masih aja diikutin. Kenapa yang ngajarin mandul dus? Adabnya aja nggak ada. Bolehkah berdagang saat tablik atmat? Kalau tak boleh, mana boleh kakak? Tujuh S, eh kakak? Boleh, mainkan kakak terus. Tambah lagi. Contoh adab lebih penting daripada ilmu, karena orang berilmu belum tentu beradab. Jangan sampai ilmu tinggi, tapi adab nggak punya. Kebanyakan orang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin angkuh hatinya. Tapi kalau orang beradab, semakin tinggi adabnya, semakin rendah hatinya. Orang berilmu kadang maksudnya merendahkan orang lain. Tapi kalau orang beradab, nggak akan pernah menghina atau merendahkan orang lain. Orang berilmu masih bisa sombong. Tapi kalau orang beradab, nggak akan pernah sombong. Satu. Tak disangka, insiden ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun resmi Partai Gerindra, beliau memberikan teguran tegas kepada Gus Miftah, menyampaikan pesan penuh makna. Kita harus berhati-hati dengan ucapan, terutama terhadap rakyat kecil. Mereka adalah pilar bangsa. Pesan ini langsung mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang pojol, sama tukang baso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat, fisik, mencari makan untuk anak-anak isinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka awam. Tak berhenti di situ, Gerindra juga meminta Gus Miftah untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Merespons hal tersebut, Gus Miftah akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pak Sun Haji serta masyarakat luas. Ia menyadari bahwa candaan tersebut telah menyakiti hati banyak pihak, meskipun tidak ada niat buruk di baliknya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kejamaatan Gerabak Kabupaten Megelang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video ini. Video ini sering banget dikut dengan siapa ya? Iya. Kemana-mana dikut. Mengikuti, ya. Mengikuti. Sehingga yang saat itu niat dikuyon, tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu, apa, minta maaf sama kan soal. Sudah. 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 Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Sementara itu, Pak Sun Haji justru mendapatkan berkah di balik kejadian ini. Setelah videonya viral, banyak bantuan datang dari berbagai arah. Dari donasi modal usaha hingga tawaran untuk berangkat umrah, dukungan mengalir deras. Meski sempat merasa malu, kini Pak Sun Haji mengaku bersyukur atas rezeki tak terduga ini. Satu tahun? Ya. Ya, semoga nanti jualannya lancis, Pak. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan ini saya ada rezeki, mungkin bisa buat tambah modal, Pak. Ya, Pak. Ini. Dua juta semoga bisa tambah modal, Pak. Amin. Ya, 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 ya. Terima kasih bagiannya, ya, ya, ya. Ya, sangat-sangat, sangat-sangat. Baik, ya, alhamdulillah sudah terhubung dengan Bapak Sun yang dari Magelang, penjual ST yang alhamdulillah atas izin Allah sudah terkonek video call dan sudah dapat KTP-nya, sudah dapat kakaknya. Insya Allah kita akan umrohkan beliau di bulan Al-Mahmatullahan. Tanggal 3 Maret sudah ada tiketnya. Masya Allah tiket dan matanya sudah siap semua. Bismillah. Mohon doa dari teman-teman, keberkahan buat kami dan keluarga insya Allah dan seluruh para ayah, para pejuang nafkah, para ibu, para pejuang nafkah, dan semuanya saja berkah selalu, semuanya barat Allah fikum. Doa kejuang travel kami, teman-teman. Dengan penuh rasa syukur, Pak Sun Haji berkata, saya tidak marah atau dendam. Mungkin ini cara Allah memberikan hikmah. Terima kasih kepada semua yang peduli dan mendukung. Kata-kata sederhana yang penuh makna, Sobat Net. Di tengah ujian, beliau tetap memilih bersyukur. Pak, dengar bercandaannya seperti itu, enggak sakit hati, Pak? Enggak sedih? Enggak sakit hati. Apa, Pak? Enggak sakit hati. Apa yang bapak raya lain waktu dengar? Bapak rido enggak bapak di bercanda yang seperti itu? Ikhlas, Bapak rido enggak. Bapak rido enggak. Bapak rido enggak. Sudah, alhamdulillah. Bapak rido enggak. Makasih ya, Pak. Semoga berjalan di dalam kata-kata Allah ya, Pak. Banti insya Allah saya ke sana, ya. Oke, kak dulu. Bansur, berumatah. Berumatah. Badan semakin biar, semakin semangat dalam mencari isah berubah. Isah ini mengingatkan kita betapa besar pengaruh kata-kata. Ucapan bisa melukai, tetapi juga bisa menjadi jembatan menuju perubahan. Mari belajar menghargai perjuangan sesama dan menjaga lisan kita. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Dawa kami ada kebedaan seperti ini, tapi saya tidak saling maafkan sama apa. Dan saya sudah tidak ada masalah sekali apapun. Terus tadi sempat ke sini, Pak. Tadi pagi sudah datang ke sini, dan sudah datang buka sama saya. Dan sudah saling maafkan antara saya dan apa. Berarti apa yang disampaikan tadi, Pak, pertemuan itu? Mau nanti di tempat ini, kalau tidak salah, itu tanggal di belas. Itu dalam rangka apa? Tidak tahu, cuma saat yang lalu itu. Oh, gitu. Saya akan berbicara. Saat yang video viral itu, posisi di mana? Itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Saat keselamatan atau apa? Keselamatan antara Beredan sama... Apa? Papas kejadian itu jendengar gimana, Pak? Tersiko enggak, Pak? Isi dari Allah untuk saya berangkat di rumah, dan saya tetap berangkat, dan untuk saya tetap bisa berbicara sendiri, karena saya punya keluarga dan punya saudara, dan saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Deswegen malah. Saya telah menunjukkan diri.